Oke, ya selamat siang Ini contoh terapi untuk penderita HNP Atau istilahnya syarat kecepit Jadi syarat kecepit ini diakibatkan karena jatuh terduduk Yang kedua angkat beban yang terlalu ekstrim atau berat Yang ketiga ini ada hentakan atau tabrakan dari belakang Yang mengakibatkan tulang belakang ini terjadi pergeseran Istilahnya itu adalah HNP atau syarat kecepit Ini saya akan berikan contoh untuk terapi Untuk penanganan jidra HNP Ini pernah pengalaman saya mengalami cita ini Saya sembuh dengan terapi ini 5 tahapan ini tiap hari Sebelum untuk melakukan terapi ini Langkah baiknya adalah pemanasan Wajib pemanasan Nanti pemanasan selama 10 menit Yang pertama adalah ini Perkenalan air Yang jelas kaki ini tidak boleh Kena lantai, harus gantung Ya harus gantung seperti ini Kedalaman 2 meter setengah Atau 3 meter Pakai pelambung seperti ini Gerakan terapi pertama adalah Injak-injak air Nah injak-injak air ini Contohnya adalah seperti ini Ini gerakannya pelan Ya pelan Ini injak-injak air pelan Kaki lurus Bahnya angkat ke depan Luruh ke bawah Ini lakukan 10-15 menit Ya ini jalan-jalan injak-injak air Yang kedua adalah Tetap posisi seperti ini Kaki gantung Supaya ini ada gaya gravitasi Supaya tulang belakang ini bisa kembali Yang pertama adalah Angkat pahanya Bersama-sama di gerakannya seperti ini Angkat lurus ke bawah Angkat lurus ke bawah Ini lakukan sama 10-15 menit Ini diatur tidak boleh cepat Pelan-pelan saja Gerakannya seperti ini Ya Nah ini Ini gerakan yang kedua Gerakan yang ketiga Kaki tetap lurus Gerakan tinggi seperti ini Ya ini Kakinya lurus Tuyangkan ke samping kanan ini Tingginya Tetap ini Ini gerakan yang ketiga Lakukan 10-15 menit Pelan-pelan saja Yang keempat adalah Kutar pinjang-pinjang pelan Satu Dua Ini Lakukan juga sama 10-15 menit Ini gerakannya Tidak boleh kencang-kencang Yang penting ini Kaki gantung Tutar pinjang Seperti ini Ini gerakannya yang ketiga Gerakan kelima adalah Dolphin Gerakan Dolphin seperti ini Ya Seperti ini Jadi kakinya ini Depan-belakang Ada depan-belakang Ini pelan-pelan saja Ini lakukan 15 menit Ya 10-15 menit Ini Ya tetap gerak Jadi masing-masing Gerakan nanti Tidak harus langsung Misalkan Angkat kaki Dari tempat Ini harus ada jedanya Istirahatnya Ini Kaki tetap gantung Jadi Sarak di jepit ini Supaya apa Tulang belakangnya Atau lumbalnya Ini kembali lagi Pada posisi Ya ini Kakinya digerak-gerakan Contoh seperti ini Ini boleh Push Push tak Demikian Tadi adalah Contoh Terapi Untuk Penderita HMP Jadi HMP ini adalah Jidra yang sangat berat Jadi Terapinya Renang adalah Ini tadi Yang saya sampaikan Tadi 5 tahapan Selanjutnya Nanti saya akan berikan Video tahapan Tahapan-tahapan Berikutnya Untuk Latihan Terapi Bagi penderita Sarak di jepit Atau Istilahnya adalah HMP Atau Modusnya adalah Derniatis Noglius Palpaulus Ya Sekian Terima kasih Semoga bermanfaat